Nah untuk penggantian dioda dan gimana kalau dioda ini rusak Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Oke Oke ya Berjumpa lagi dengan Ana Saras Nah kali ini kita mau berbagi tips cara mengganti dioda kiprok dan pemasangannya Oke Untuk pemasangan dioda kiprok kita cek disini ya teman-teman Nah dioda kiproknya seperti ini Dan untuk pemasangannya kita cek sama-sama ya Nih untuk dioda ini ada tandanya ya teman-teman Untuk inputnya yang dikasih kabel yang ini ya Itu tidak ada kodenya Plus atau min ya Alias kosong Nah teman-teman tidak tertera kodenya ya Yang ini dan ini Lari ke input trapo Terus untuk outnya disini Itu ada tandanya ada kodenya min dan plus ya teman-teman Ini adalah outnya Terus kita cek ya apakah ini berfungsi normal Oke Ini untuk input trapo nya sudah kita pasang ya Oke kita coba nyalakan dan listriknya sudah menyala ini Oke Nah sudah terpasang ya Terus kita coba ukur menggunakan multitester digital Dan kita atur di skala pol DC Nah teman-teman kita menggunakan 1000 pol DC yang disini Oke Lanjut ke pengukurannya ya Nah untuk kabel hitam kita taruh di CT nya Dan untuk mengecek min plus Nah ini ada kodenya juga Kita cek plus dulu disini Dan terbaca 32 Yang tertera disini 32 ya Fold Dan terbaca di multitester 32 Terus kita cek bagian negatifnya Nah Sama ya teman-teman 32 juga Kurang lebihnya Oke Dan gimana Kalau dioda ini rusak Kita bisa gantinya dengan dioda biasa Kurang lebihnya seperti inilah ya Teman-teman bisa cek sendiri Ini dioda biasa Terus gimana untuk memasangnya Oke Untuk mengganti dioda kiprok ini Kita harus gunakan 4 biji dioda Seperti ini ya Kita gunakan 4 biji Dan contohnya Kurang lebihnya seperti ini Ya Kita menggunakan 4 biji Yang sudah kita pasang kurang lebihnya seperti ini Lanjut Ke pemasangannya Oke Kita pasang dulu ya Pada terapo Kita lepas dulu Dioda kiprok ini Nah Nah selanjut Ke pemasangan dioda Nah Sudah terpasang ya Kurang lebihnya seperti ini Teman-teman bisa cek sendiri Terus kita coba cek ya Voltase yang dikeluarkan dioda ini Nah ini kita colokkan kembali Traponya Ya Nah Sudah dipasang Pasang Dan ini aman Terus kita ukur Menggunakan multitasker digital Oke Kita coba cek ya Voltase yang keluar Kita cek Yang hitam dulu ya Nah Nah Teman-teman Bisa cek sendiri lah ya Keluar sekitar 32 Ya Terus kita cek Kabel hitam ini Teman-teman bisa cek sendiri lah ya Sama Nah Untuk penggantian Dioda kiprok seperti ini Kita cek ya Untuk pemasangannya Nih Ya Teman-teman Ini ada garis putihnya Dan ini Tidak ada garis putihnya Pasang input Trapo Ini ya 32 Garis putih Hitam Dipasang di input Trapo Dan yang ini Sama Garis putih Dan hitam Lanjut Ke pasang input Trapo Dipasang di 32 volt ya Oke Dan untuk Outnya Kita cek Sama-sama Disini ya Ini Yang ada Garis putihnya Garis putih Garis putih Dan dikasih Kabel merah Ini Out Bagian Positifnya Terus Yang satunya Yang ini Hitam Dan hitam Ini Outnya Bagian Negatif Oke Jadi Seperti Itulah ya Teman-teman Dan satu lagi Ya Perhatikan Ampernya Juga Disini Kita Menggunakan Trapo 5 Amper Dan Untuk Diodanya Disini Untuk Satu Dioda Ini Ukurannya 3 Amper Dipasang Seri Paralel Kurang Lebihnya Seperti ini Jadi Untuk Penggantian Dioda Ini Dengan Menggunakan 3 Amper Untuk Trapo 5 Amper Itu Masih Aman Oke Jadi Seperti itulah ya Penggantian Dioda Diprok Dengan Menggunakan Dioda Biasa Nah Kurang Lebihnya Seperti itu Oke Cukup Videonya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Terima Kasih